Pondok Pesantren Pondok Pesantren Kasih PD Pondok Pesantren Kantor Kemenaksumanab Abdul Wasid menyampaikan Hingga saat ini masih dilakukan verifikasi Kelengkapan administrasi proposal yang sudah masuk Sehingga pihaknya belum bisa memetakan Kategori dari masing-masing Pondok Pesantren Yang terdaftar Untuk klasifikasi pendaftar dari 26 Pondok Pesantren itu masih belum bisa dipilah Jenis bantuan pemula Atau mendaftar pada program bantuan yang berkelanjutan Dari 4 kategori yang telah disiapkan Hal itu akan terus kami lakukan Setelah semua berkas Yang dikirim melalui simpah itu Fix semuanya Nanti akan kita mutakan Berapa dari pendaftar yang lolos Dan kita rekimin Berapa nantinya yang tidak lolos Makanya untuk sementara Kami belum bisa menginformasikan Berapa yang Masuk kategori Limpisan usaha Yang juga Masuk penumpangan Itu finalisasinya Nanti di awal Finalisasi pengajuan proposal Yang akan kantor Kemenak Sumenap Rekomendasikan ke kantor wilayah Kemenak Provinsi Jawa Timur Paling lambat pada tanggal 4 April 2022 Taufik Hidayat Syahid Mujitahidi KMA Fisu Meneb Melaporkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!